Intro Mulai mencuatnya arah koalisi sejumlah partai politik di Kabupaten Tenggalek menjelang pilkana pada bulan Desember mendatang, ternyata tidak membuat DPC Partai Demokrat Tenggalek terbawa arus. Hingga saat ini biaknya memilih tenang dan menunggu kemastian turunnya rekom dari DPP. Sejumlah partai di kepengurusan tingkat Kabupaten Tenggalek yang mulai melakukan ikhtiar koalisi adalah Partai Kebangkitan Bangsa dengan Partai Golkar yang akan mengusung pasangan bakal calon Bupati Alvan Rianto dengan Pancar Rahmadi. Sementara itu pasangan bakal calon Bupati lain yang sudah dimunculkan adalah pasangan incumbent yang akan didampingi oleh salah satu kader dari PKB Tenggalek yaitu pasangan Mohamad Nur Arifin dengan Syah Mohamad Nantanegara. Mungkin sudah ada dua pasangan bakal calon Bupati ini namun DPC Partai belum menentukan pilihan. Apakah akan berkoalisi dengan PKB, PD berjuangan, ataupun justru membuat poros tengah dengan mengusung pasangan calon lain? Ketua DPC Partai Demokrat Tenggalek Mugianto menyampaikan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pilkada Tenggalek tahun 2020 ini, Partai Demokrat siap mengusung dan mendukung calon yang benar-benar mampu dan mau memajukan serta mensejahterakan masyarakat Tenggalek. Namun mengingat perolehan kursi berpemilu legislatif hanya mendapatkan lima kursi, dipostikan akan berkoalisi dengan partai lain. Sesuai dengan mekanisme yang ada di internal kami, kami tetap menunggu hasil keputusan dari DPP. Jadi ada empat orang calon yang kemarin mendaftar di Demokrat, sudah kita usulkan termasuk inkaben, kemudian yang lainnya juga kita sama-sama masukkan, tinggal kita menunggu keputusan dari pusat, siapa yang akan direkom dari DPP. Kalau DPP itu semua partai mesra, jadi tidak hanya dengan Golkar, dengan PKK, BDI, dengan ANURA, PAN, dan yang lainnya, semua mesra. Jadi terus kita menjalin komunikasi dengan lintas partai, dan semua partai yang ada di tergali. Mugianto juga menjelaskan, untuk mekanisme internal Partai Demokrat, masih menunggu hasil keputusan dari DPP Partai Demokrat. Nama-nama yang akan direkom tersebut, tentunya hasil dari nama bakal calon yang telah mendaftarkan ke kantor DPC, dan telah diusulkan oleh DPP melalui DPD pada beberapa waktu lalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.